Komika Viko Fahriza telah menghirup udara bebas setelah mendekam di penjara akibat kasus narkoba. Alhamdulillah semua udah selesai ya, saya lebih cepat selesainya, bahkan lebih cepat dari coki, ujar Viko Fahriza dikutip Tribun News, Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022. Viko Fahriza pun menceritakan pengalaman yang dialaminya selama mendekam di penjara. Kala itu ia ikut mengerjai seorang tahanan baru hingga menangis. Momen tersebut diceritakan Viko Fahriza saat berada dalam kanal Youtube Deddy Corbuzier dalam episode somasi pada Minggu, tanggal 26 Juni tahun 2022. Berawal dari niat Viko Fahriza telah merencanakan akting yang dilakukan oleh dirinya dan teman-temannya terhadap tahanan yang baru masuk penjara. Jadi kalau misal ada yang ketangkap lagi, ada yang gue suruh pijitin sama kipasin gue, kata Viko Fahriza. Keinginannya pun menjadi kenyataan ketika polisi membawa tahanan narkoba baru tak lama setelah Viko Fahriza merencanakan akting dengan narapidana lainnya. Seketika dirinya pun langsung menginterogasi tahanan yang baru saja dimasukkan ke dalam penjara. Benar tuh, ada yang datang lagi dibawa polisi, dibuka tuh gembok sel sama polisi. Nah pas gembok baru dibuka, gue sudah teriak, narkoba lo ya? Teman gue ketawa, polisinya cengar-cengir, itu yang gue bentak dan pucat banget, tutur Viko Fahriza. Hingga akhirnya, aktingnya bersama para narapidana lainnya pun berhasil dan membuat tahanan baru menangis di pojok ruang penjara. Jadi dia masuk, nyari tempat ke pojok, nyandar mau duduk, terus gue bentak lagi, siapa suruh duduk? Kaget tuh dia, langsung tegap lagi badan, terus abis itu lagi diam, gue bentak lagi, bisa pijit gak lo? Nangis cuy, padahal bapak-bapak lo, terang lelaki 28 tahun. Tak mau berlama-lama melihat ketakutan yang dialami tahanan baru tersebut, Viko akhirnya meminta maaf dan menyebut perlakuannya hanya bercanda. Akhirnya pada gak kuat, ketawa, terus gue juga minta maaf. Gue bilang, maaf pak, cuma bercanda. Kami semua juga baru di sini, kata dia seraya tertawa. Sekedar informasi, komika Viko Fahriza diamankan pada tanggal 13 Januari tahun 2022 di kediamannya di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Bersama penangkapan Viko, polisi turut mengamankan bukti narkotika jenis tembakau sintetis seberat 1,45 gram. Saat ini Viko masih dititipkan di RSKO Cibubur untuk menjalani rehabilitasi, sebagai kakak rispo mengurusi segala proses hukum Viko termasuk pengajuan rehabilitasi.